kan dia, kepada dia, dia itu bahasa aratnya, misalnya rumahnya baytuhu, baytunya isim, hunya juga isim rumah dia, rumahnya dimana? aina baytuhu maka hu itu adalah isim, bukan fi'il bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-anil azim amma ba'du alhamdulillah kita kembali ya, melanjutkan pelajaran yang kedua atau pertemuan kedua dari salah satu ilmu bahasa arab yang cukup penting sama pentingnya dengan nahu yaitu ilmu sorof ilmu sorof di pertemuan sebelumnya pertemuan pertama kita sudah membahas tentang definisi atau arti dari sorof yaitu sorof adalah perubahan perubahan kita baca disini disebutkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian kemarin kita sebutkan contoh kataba dari kataba inilah ada kata jadian seperti katib, maktub, uktub, lataktub nah jadi kata-kata seperti yaktubu, uktub, lataktub, katib, maktub, maktab itu dia berasal dari satu kata yaitu kataba itu namanya sorof satu kata melahirkan kata-kata yang lain kataba melahirkan yaktubu, melahirkan katib, melahirkan maktub, dan seterusnya itu adalah pembahasan ilmu sorof beda dengan nahu kalau nahu dia mempelajari ujung kalimat muhammadun, muhammadan, muhammadin kalau muhammadun, marfu muhammadan, mansub muhammadan, majurur kalau muhammadun, isim ma'rifah kalau al-baytu, isim ma'rifah al-baytu, isim ma'rifah al-baytu, isim ma'rifah nah itu pembahasan nahu dia fokus di ujung kali kalimat nah tapi kalau sorof dia berubah 100% kataba bisa menjadi yaktubu menjadi katib menjadi maktubun menjadi uktub menjadi rataktub, dan seterusnya maknanya pun berubah kataba kan telah menulis katib yang menulis maktub yang ditulis uktub tulislah rataktub jangan tulis itu namanya sorof satu kata melahirkan kata-kata yang lain nah kemudian di pertemuan sebelumnya juga penulis menyebutkan khilaf ya ulama antara ulama basrah dan ulama kufah tentang sumber kata atau asal kata nah ada yang mengatakan bahwa asal kata itu adalah masdar itu ulama-ulama basrah mengatakan asal kata adalah masdar maka contoh masdar jalasa yaitu julusan nah julusan inilah melahirkan kata-kata yang lain seperti ijlis latajlis yaitu pendapat ulama basrah kemudian kalau ulama kufah mengatakan fi'il ma'udi maka jalasa itu adalah sumbernya asal katanya melahirkan kata-kata yang lain seperti ijlis latajlis majlisun dan seterusnya ada pun penulis disini beliau apa menyebutkan lebih contoh kepada fi'il ma'udi kemudian pembagian kalimat kalimat terbagi tiga ini juga dibahas di nahu ya karena soraf juga berkaitan dengan bahasa Arab otomatis harus dijelaskan kembali pembagian kali kalimat dalam bahasa Arab satu isim dua fi'il tiga haraf atau huruf isim adalah kalimat yang menunjukkan makna yang tidak memiliki zaman atau masa atau ringkasnya disini penulis mengatakan isim adalah nama atau kata kata benda kalau fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dan ada masanya seperti telah lalu telah duduk sedang duduk atau akan duduk nah maka itu adalah fi'il ringkasnya penulis mengatakan fi'il adalah kata kerja kemudian yang ketiga adalah huruf huruf adalah kata sambung atau kata penghubung yang mana makmanya tidak bisa dipahami kecuali dia bersambung dengan kalimat lah lain contoh anak datang misalnya lalu anak tiba-tiba mengatakan dari anak itu paham gak? tidak paham? kecuali ada kalimat anak minal masjid nah baru sempurna saya dari masjid kalau cuma dari sajid kita tidak paham tidak ada maknanya nah kemudian tanda-tanda isim disini ringkas sekali penulis mengatakan satu berakhiran kasrah kalau kalimat itu kasrah maka isim karena fi'il tidak kasrah fi'il tidak kasrah dua berakhiran tanwin baik tanwin domah tanwin fathah atau tanwin kasrah karena fi'il tidak mungkin pakai tan tanwin jadi kalau antum menemukan kalimat pakai tanwin mau tanwin domah fathah atau kasrah maka pasti apa? isim ketiga berawalan alif lam kalimatnya ada alif lamnya baik alif lam asyamsiyah alif lamnya tidak dibaca tapi setelah lam dibaca tashdid seperti asyamsu at-tawbatu az-zillu ya ah kemudian az-zambalah dan seterusnya nah itu namanya alif lam syamsiyah alif lamnya tidak dibaca kemudian setelah lam dibaca tashdid seperti at-tawbatu seperti apa huruf sa' as-sawbu huruf za' az-zambu huruf dal ad-diku dan seterusnya intinya kalau dia pakai alif lam maka kalimatnya pasti isim atau alif lam komariyah lamnya dibaca sukun seperti al-ilmu al-ulfatu al-babu ya kemudian al-hafidh al-khau dan seterusnya itu kan alif lam komariyah maka kalau pakai alif lam pasti dia isim kemudian tanda-tanda fi'il nah tanda fi'il ada empat penulis menyebutkan yang pertama ada kod ketika ada kod maka setelahnya pasti fi'il jadi yang fi'il bukan kodnya ya kod itu huruf kod itu huruf ketika ada kod setelahnya ada kalimat pasti kalimat itu fi'il contoh maka komat adalah fi'il karena didahului oleh kode didahului oleh apa? kode kemudian yang kedua kod artinya apa kemarin? ada yang mencatat lah artinya ada dua kod itu satu maknanya sungguh yang kedua ayo apa? kod itu maknanya sungguh kalau setelahnya fi'il maldi terkadang kalau setelahnya fi'il mudori maka maknanya terkadang ya contoh sini sini kah? sinilah contoh oh ada sungguh saya telah nikah misalnya orang meragukan ini kawin keadaan nih nah kemudian dia menggunakan kalimat kod setelahnya fi'il maldi nah maka kod artinya apa? sungguh nah kok nakah tu ya nakah tu itu kami telah nikah ini kau ditempel kan? eh benar ya salah ini benar nah contoh kode nakah tu nakah tu ini fi'il maldi tasrifa nomor 13 ketika setelah kod ini adalah fi'il maldi maka maknanya sungguh nah artinya apa? sungguh saya telah menikah tapi ketika setelah kode ya fi'il mudori maka maknanya terkadang nah contoh apa kod ini contoh kod usolli fi'il masjid nah terkadang saya sholat di masjid terkadang di rumah nah ini contoh saja kod usolli fi'il masjid nah terkadang saya sholat di masjid itu contoh lain terkadang arkabu ini mengendarai terkadang saya mengendarai bis nah hafilah bis nah kod setelahnya fi'il mudori maka maknanya terkadang atau kadang-kadang nah ter ka dang dari mana kita tahu maknanya terkadang atau sungguh lihatnya kalimat setelahnya kalau mudori terkadang kalau setelahnya madi maka maknanya sung sungguh itu namanya kod nah intinya adalah ketika ada kod pasti setelahnya fi'il entah fi'il madi atau fi'il mudori kemudian tanda yang ketiga tanda fi'il yang ketiga yang kedua afwan diawali huruf sin ketika ada sin maka setelahnya pasti apa fi'il contoh saya akan pergi maka maknanya artinya apa saat habu dan sin ini khusus hanya masuk ke fi'il mudori gak bisa masuk ke fi'il madi contoh sanakah itu gak bisa jadi sin ini khusus fi'il mudori ketika ada sin pasti setelahnya fi'il mudori dan maknanya akan ya maknanya akan kemudian saya akan pergi kemudian yang ketiga diawali sofa sofa juga akan tetapi kalau sin ini akannya sebentar besok misalnya sejam lagi saya akan berangkat sejam lagi akan berangkat sejam lagi menggunakan sin tapi kalau berhaji 30 tahun kemudian maka menggunakan saya akan berhaji 30 tahun kemudian bahasa harapnya sofa ahuj saya akan berhaji tapi tahun 30 tahun kemudian berarti sini sudah jadi kai-kai karena umur sidit sudah 40 tahun menyetor maka masih lama maka ini akan juga tapi jaraknya lama makanya di Al-Quran ketika berbicara tentang hari kiamat Allah banyak menggunakan kalimat sofa karena kiamat masih lama kemudian tanda yang berikutnya sofa ini sama dengan sin maknanya akan dan khusus memasuki fiil mudori ketika ada sofa maka pasti setelahnya fiil mudori kalian akan tahu saufa taro dan seterusnya setelahnya pasti fiil mudori kemudian yang terakhir tanda fiil adalah kemasukan tak taknis sakinah tak sukun yang mu'annas berarti ketika ada tak sukun ini pasti menunjukkan mu'annas dan letaknya di belakang contoh jalasat nah dan taknis sakinah ini hanya khusus memasuki fiil ma'abdi ketika untuk menemukan fiil akalimat di akhirnya ada tak sukun tak sukun yang mu'annas maka pasti dia adalah fiil pasti adalah fiil kemudian nah disini halaman 5 kita ini sampai disini tak ada dua macam nah ini sangat dasar ini sangat bagus untuk belajar bahasa Arab tak 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 yang huruf hijai ya ada dua macam satu namanya tak marbupoh nah kita harus ingat istilah ini namanya apa tak marbupoh apa tak marbupoh ialah yang ditulis dengan tertutup atau bulat dan letaknya dimana pasti di ujung nah tak marbupoh letaknya dimana di ujung kalimat nah contohnya disitu apa Aisyah nama orang atau benda maktabah perpustakaan ya atau sekolah madrasah tak terbagi dua tak terbagi dua tak tak terbagi dua satu namanya marbupoh yang terikat yang bulat ini khusus masuk di ujung kalimat tak marbup secara bahasa marbup ini yang diikat ya dia dia kan bulat terikat tak marbup nah contoh Aisyah Aisyah ini tak marbupohnya atau benda mati contoh maktabah perpustakaan maktabah nah ini tak marbupohnya yang kita baca dulu tak ini tak bulat ini ya ini bukan tanda fi'il nah kata si Din apa ini bukan tanda fi'il dan tidak boleh ditulis dengan tak mati tak mati itu apa ini nah bukan tak mati itu salah tak ini maksudnya tidak boleh dibaca sukun contoh maktabatun nah ini salah tapi kalau kita baca kan disukunkan maktabah tapi ujungnya pasti berharokat nah entah itu maktabatun entah maktabatan atau maktabatin kalau dibaca sukun maka menjadi hak maktabah maktabah Aisyah hak besar jadi dia gak sukun pasti berharokat tapi kalau kita membaca kan disukunkan kalau wakuf berhenti tapi sejatinya pasti ada harokatnya untuk perhatikan di Al-Quran maka dia pasti ada harokatnya Al-Qur'i'atumal Qur'i'ah kita baca apa Al-Qur'i'ah binak dulu karena kita kan wakuf berhenti nah itu kemudian tetapi nah senantiasa harus berbaris atau bersyakal berbaris maksudnya berharokat sekalipun dalam pengucapannya dibaca mati kenapa? karena kita wakuf kita sokunkan kita berhenti disitu seperti Khadijah padahal ketika teks bahasa Arab pasti berharokat entah Khadijah itu atau Khadijah sama seperti Aisyah itu Aisyah ta Fatimah tufa timah ta dan seterusnya yang kedua namanya apa? ta maftuha maftuha secara bahasa harfi artinya terbuka ini kan tertutup ini bulat nah kalau ini maftuha ta yang terbuka yaitu ta yang kedua ta maftuha maftuha secara kamus artinya yang terbuka yaitu ta ini nah kalau ini bisa sukun bisa sukun contoh jalasat nah ini ta maftuha sukun bisa dia berada di awal kalimat contoh taubah nah ta ini di awal kali bisa di tengah kalimat apa contohnya mata di tengah ta apa namanya maftuha tanya tanya terbuka pecah ta jukung kayak jukung bukan bu bulat bulat bahasa rapnya terikat marbutoh nah ini marbutoh ini maftuha itu istilah yang harus ingat ada marbutoh dan maftuha nah yang ma marbutoh ini nah inilah tanda mu'annas ketika ada kalimat ada ta marbutoh maka dia mu'annas makanya nama perempuan banyak berakhiran ta marbutoh halimah halimatu ruqayyatu hapsotu sofiyyatu azizatu hafizotu itu ta marbutoh menunjukkan mu'annas begitu pula benda-benda mati maktabatun ini mu'annas saburotun pepantulis mu'annas mirwahatun kipas angin mu'annas karena berakhiran ta marbutoh saatun jam mu'annas itu ta marbutoh mu'annas tanda mu'annas kita baca jika ta tersebut diakhiri kata dengan sakinah atau mati maka kalimat tersebut pasti fi fi ilna jadi kaedahnya ini bagus ketika antum menemukan ta maftuhah ini sukun di sebuah kalimat maka kalimat itu pasti fi fi il paham ketika antum mendapatkan sebuah kalimat ternyata ada ta maftuhah tapi sukun maka dia fi fi il itu kaedah contoh zahabat nah maka dia fi fi il itu maftuhah ya maftuhah yang sukun maka kalimat itu pasti fi il artinya apa dia seorang perempuan telah pergi dia telah pergi tapi dia seorang perempuan contoh contoh nak budu ini contoh contoh fi il ya contoh contoh fi il nak budu artinya disini kan cuma beribadah kalau lengkapnya nak budu itu artinya apa kami sedang beribadah kan fi il mudori kami sedang beribadah atau kami akan beribadah jadi abu akila mudori itu maknanya dua sedang atau akan jadi kalau nak budu itu kan mudori maka kami sedang beribadah atau kami akan beribadah tapi kalau kita masukkan sin dan saufa maka maknanya cuma akan tidak boleh sesedang yak ro'u artinya sedang membaca nak budu dan yak ro'u pasti fi il karena artinya menunjukkan kata ker kerja jadi terkadang bisa kita mengenal kalimat itu fi il dari maknanya sekalipun tandanya tidak ada ini kan gak ada ini yak ro'u gak ada tandanya tapi kita ketahui dia fi il karena menunjukkan kata ker kerja contoh fi il lagi kenapa kenapa karena dia didahului oleh kata ketika ada kata setelahnya kalimat maka kalimat itu pasti fi il apa artinya kata aflaha sungguh aflaha beruntung orang-orang ber il bukan terkadang karena aflaha itu fi il ma madi nanti kita belajar syaraf yang antum tahukan jelasan tiga huruf fi il madi ini fi il madi ada empat huruf bahkan sampai enam huruf seperti istighfar istighfar dia beristighfar fiilnya apa istighfar itu enam huruf fi il madi kodistak bertum sungguh kalian apa sombong istighfar itu sombong kodistak bertum kemudian sayasla sayasla naron za talahab lafaz yasla pasti fi il kenapa karena didahului oleh sin tabat khorojat sa'alat semuanya pasti fi il karena berakhiran ta'anif ta'anif itu mu'anath karena maknanya mu'anath sakinah yang su sukun kan tadi kaidahnya ketika ada ta maftuha yang sukun pasti kalimat itu fi il nah ini jadi ini adalah tanda-tanda fi il sekarang halaman de halaman enam tanda-tanda huruf lagi kan tanda isim sudah tanda fi il kalas tanda fi il ya sudah nah summa kemudian tanda-tanda huruf kan kalimat terbagi tiga satu isim dua fi il tiga huruf isim tandanya apa fi il tandanya apa sekarang huruf nah kita baca huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fi il kalau isim dan fi il memiliki tanda khusus tapi huruf tidak memiliki tanda khusus bagaimana kita mengetahui kalimat ini huruf nah untuk mengenalnya bisa melalui arti dari kalimat itu sendiri karena maknanya kata sambung ya kata sambung seperti idha artinya apa apabila apabila kata sambung bukan kata benda bukan bukan kata kerja maka dia apa huruf summa kemudian bukan isim bukan fi il maka dia huruf jadi kita mengetahui huruf itu bukan dari kalimat itu memiliki tanda enggak tapi dari artinya maka harus bukaka tekamus idha apabila summa kemudian lakin tetapi min dari ala di atas fi di atau di dalam an daripada atau tentang dan seterusnya itu namanya huruf latihan langsung latihan bagus ini nah gimana latihan latihan pilihlah kalimat kalimat di bawah ini apakah isimka fi ilka atau huruf itu kan ada sudah maknanya terjemahnya itu bisa menebak pakai insting kira-kira itu bisa menebak ya abu akilah carikan tiga isim Allah Allah satu ya apa lagi Allah satu ya kemudian ini surah al-nasor yang mana al-fatuh ya Allah itu tanda isimnya apa bagus al-fatuh tanda isimnya apa ya kemudian apa lagi ayo an-nasu aliflam juga itu tiga isim carikan tiga huruf kirsat tiga tiga huruf wa artinya dan apa lagi sebutin aja disurah an-nasor ini wahnya banyak satu satu apa lagi va va artinya apa maka ya terus b artinya dengan ya David tiga huruf lagi David selain itu v v v ada gak v di sini v iya pada artinya terus mana datang itu kata kerja itu bukan satu sam sambung iya ada lagi di bawah banyak karena adalah apalagi tasnya itu bukan iya sesungguhnya jadi apa tadi yang menjawab v inna dan kan maknanya kata sambung itu pada sesungguhnya adalah bukan kata kerja bukan kata benda supian yang carikan fiil itu bukan fiil maknanya fiil bukan kata kerja mana itu bukan itu isim tandanya apa wakil tanwin cari yang maknanya fiil atau tanda tanda fiil gak ada disini yang perbuatan atau amal soleh mana hamdi nah itu bukan bukan fiil tandanya apa wakil itu itu apa dulu hamdi itu nah yadukuluna itu fiil artinya memasuki satu sudah nah nasrun itu apa wakil nasrun ada ada tanwinnya ya nasrun itu isim nanti anda jelaskan istagfir ya minta ampunlah satu lagi itu isim pakai tanwin kalau tanwin pasti isim ya ro'a ita jadi fiil ro'a ita yadukulu dan istagfir nasru di bawah idha nanti anda jelaskan coba kita kita jawab dulu satu-satu idha itu apa idha huruf apabila akan maknanya nasru nah nasru ini bukan fiil dia isim dia masdar masdar kan asalnya pakai tanwin nasro yansuru nasron tetapi itu tidak pakai tanwin karena menjadi mudof ya mudof mudof ilahi nasrullah nah sama seperti abdun dan Allah abdun dan Allah digabungkan menjadi apa abdullah duktinya tidak pakai tanwin tapi asalnya pakai tanwin dia isim hamba Allah pertolongan ini isim juga sama seperti abdu abdu kan abdun nasrun pakai tanwin asalnya maka dia isim enggak makanya anak arti dari fiil kan tidak cukup cuma kata kerja tapi fiil adalah kata kerja yang menunjukkan waktu ada masanya ini kan enggak ada masanya kemudian wak apa itu isim pilih huruf huruf dari maknanya kan kata sambung anas isim tandanya apa aliflam fi huruf allahi aliflam isim tandanya dua itu satu aliflam dua kasrah kalau kasrah makanya isim fi afa huruf maka bi huruf rob bika isim karena rob binya itu kasrah robun dan domir k rob bika itu isim istagfir fi'il minta ampun lah inna huruf kana salah karena itu bukan isim fi'il salah tadi karena itu fi'il ini contohnya di Al-Quran terkadang karena itu fi'il namanya fi'il naktis lain-lain contohnya wakanallahu aliman hakimah dia dia fi'il karena salah tadi bukan isim dia fi'il nanti di Nahonan sampai disinilah bab ini bab kana dan teman-teman intinya kana adalah fi'il nah bukti kana fi'il dia bisa dimasuki tak ta'nis hakinah kanat kanat seperti jelasat kan kalau ada ta'maftuha dan dia sukun maka pasti fi'il dia bisa dimasuki kanat kodak kodakana lakum fi rasulillah dimasuki kod kodakana lakum fi rasulillah uswatun berarti dia fi'il karena dimasuki kodak nah di Al-Quran kodakana lakum fi rasulillah nah kod setelahnya kana maka kana fi'il jah'ah apa fi'il jah'ah juga bisa dimasuki tak ta'nis sakinah jah'at datang bisa dimasuki kod kod jah'ah kod jah'akum rasul min amfusikum kod jah'akum nah itu kod jah'akum kod setelahnya jah'ah maka jah'afi fi'il allahi isim alfathu isim karena ada alif islam ro'ayta fi'il yadukhuluna fi'il dini isim karena kasrah tandanya kas kasrah berakhiran kasrah afwajan isim karena tandanya apa tanwin sabih 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 bihan dirob bihawas itu artinya maka bertasbih lah sabih itu bertasbih lah apa itu isim fi'il huruf fi'il itu kata perintah maka bertasbih lah maka mahasucikan lah itu fi'il kemudian hamdi isim kenapa isim berakhiran kas kasrah wa dan huruf hu nya hu itu nya atau dia isim fi'il huruf hu itu isim itu isim isim domir hu itu kan artinya nya kepadanya isim dia 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 bukan huruf kan dia kepada dia dia itu hu bahasa aratnya misalnya rumahnya baituhu baitunya isim hu nya juga isim rumah dia rumahnya dimana aina baituhu maka hu itu adalah isim bukan fi'il bukan huruf hu lagi isim dia yang kembali kepada Allah tawaban isim karena tan ini tanda-tanda apa ini latihan apakah isim apakah fi'il atau kahu huruf jadi antong contoh misalnya di surah al-fatihah contoh alhamdulillahi robbil alhamdul isim fi'il huruf isim karena pakai alif lillahi isim fi'il huruf isim karena harakat kas kasrah robbi isim karena berharakat kas kasrah robbil alamin al-alamina isim karena pakai alif alhamdulillah jadi bahasa Arab kalimat bahasa Arab itu teputar-putar tiga ini aja isim ka fi'il ka atau huruf kan ada lagi yang lain antong cari apa istilah-istilahnya pecahan maksudnya itu banyak kemudian pembagian isim nanti pembagian fi'il ini isim pembagiannya isim pun terbagi bermacam-macam isim terbagi dua bagian satu namanya isim zohir sama dengan nahu yang kita bahas besok ada seperti ini juga satu isim zohir atau apa itu bahasa inggris itu nantapnya apa zohir nampak ya apa ya nyata ya jadi kita baca dulu isim zohir iyalah isim yang menunjukkan nama atau yang menunjukkan sifat intinya kalau anda menerjemahkan isim zohir itu bukan domir sudah selesai kalau dia bukan domir maka isim zohir baik nama orang benda mati binatang sifat seperti godok marah itu isim zohir karena dia bukan do domir jadi intinya biar anda paham catatannya isim zohir adalah isim yang bukan do domir domir itu apa huahum mahum dia mereka kami itu domir kalau selain itu mau sifat mau manusia pohon binatang apapun itu selain domir maka namanya do zohir ini nah tak isim zohir apa domir zohir karena bukan do domir marbutah zohir apa domir zohir aisyah zohir karena bukan do domir itu gampangnya kalau cuma nama ini terlalu ringkas karena ada sifat karena ada benda mati bukan nama tapi dia isim zoh zohir kipas angin kamera hp kemudian spidol papan tulis itu adalah isim zoh zohir jadi isim zohir adalah isim yang bukan do domir apapun itu selesai contoh muhammad mariam buku pulpen dan yang lain kedua isim bagian kedua dari isim adalah isim do domir pronon apa pronon itu apapun ini bahasa inggris kalau pronon ya intinya kata ganti domir domir artinya apa isim domir ialah kata ganti baik kata ganti orang pertama contoh saya anak tidak menyebutkan nama anak hafiz mau ke pasar tapi anak menyebutkan kata ganti dengan saya itu ganti pertama ya contoh saya contoh kami kata ganti pertama atau orang kedua apa orang kedua itu orang yang diajak bicara bicara nah ketika anak mengajak ngobrol antum antum mau kemana antum itu do domir nyawa kemana maka nyawa do domir karena itu lawan bicara bicara pian anak kemana maka pian itu do domir dan orang kedua kedua karena lawan bicara kita ya orang ketiga orang yang dibicarakan dia mau kemana maka dia domir orang ketiga jadi kalau orang kesatu itu orang yang berbicara maka itu orang pertama atau domir orang kesatu karena dia yang berbicara saya kami kemudian orang yang kedua orang yang diajak bicara pian mau kemana maka pian itu orang yang kedua dan dia do ant ant kalian berdua ant kemudian orang yang ketiga adalah orang yang dibicarakan mereka mau kemana nah mereka kan orang yang dibicarakan maka mereka ini namanya orang yang ketiga dan semuanya do domir contoh huwa dia laki-laki ya dia orang orang kesatu dalam bahasa Arab disebut mutakalim orang yang berbicara orang yang kedua dalam bahasa Arab disebut mukhotob mukhotob itu orang yang diajak bicara contoh anak berpandiran ikam mau kemana nah maka ikam itu namanya domir mukhotob domir orang kedua yang diajak bicara orang ketiga atau orang yang dibicarakan dia mereka berdua mereka nah itu namanya apa disebut goib yaitu orang yang dibicarakan nah ini pembagian-pembagian isim satu namanya isim zohir dua namanya isim do domir nah kemudian terbagi lagi pembagian domir domir terbagi menjadi dua bagi minum dulu nah karing rakuman domir domir terbagi dua macam satu namanya ini sudah pangdinah bagi yang dulu pernah mengikuti pembagian domir satu namanya domir munfasil domir yang terpisah dengan kalimatnya dia menyendiri domir ini tidak bergabung dengan kalimat lain ada namanya domir munfasil yang kedua domir mutasil domir yang bersambung dengan kalimat lain dimana nih sinilah nah contoh domir domir yang munfasil yang berpisah dengan kalimat lain contoh wa ini sebu jian domir contoh anak contoh nah nah ini namanya domir munfasil dia menyendiri terpisah tapi ketika dia bersambung dengan lain rumah dia apa bahasa harapnya bukan baytu hua baytu nah ini kan bersambung dengan baik nih maka namanya bukan munfasil lagi tapi apa mut mutasil bersambung maksudnya bersambung dengan kalimat lain nah kalau hua ini munfasil karena dia menyendiri tidak bersambung dengan kalimat lain anak 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 itu sama dia munfasil nah contoh anak rumahku ingat bukan baik anak tapi apa baik rumahku surgaku baik 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 maka anak menjadi ya kalau masuk ke isim nah ini namanya apa domir munfasil bersambung bersambung dengan baik bersambung dengan jan jannah nah ini namanya apa mutasil bersambung kalau ini menyendiri hua anak dan nah adalah munfasil berpisah dengan kalimat la lain kemudian nah ini pembagian do domir tadi pembagian isim ya antum khususkan mungkin 10 menit ini tadi kita menjelaskan kemudian pembagian domir cuma 2 dengan penjelasannya tadi kalau nahu ini munfasil terbagi lagi ada domir rova munfasil domir nasab munfasil domir mutasil terbagi lagi dan seterusnya banyak pembagiannya tapi disini cuma 2 saja karena ini soh sorof nanti nahu baru diperjelas lagi ini sudah kayaknya hari minggu hari ahad itu sudah domir pembagian domir ada yang mustatir ada yang tersembunyi ada yang baris yang nampak itu agak susah tapi tidak apa-apa nah baru beliau penulis menjelaskan tentang domir munfasil domir yang terpisah tidak bersambung dengan kalimat lain kita baca domir munfasil domir munfasil ialah domir yang terpisah maksudnya apa terpisah dengan kalimat lah lain menyendiri dia berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain contoh anak maka anak itu semuanya domir anta domir hiya domir munfasil anak artinya saya anta engkau tapi laki-laki dia dia tapi untuk barang puan anta kamu kan artinya ila'ina anta kamu mau kemana tapi kalau kita sambungkan dengan ayahmu ayah kamu bahasa Arabnya apa abu ka nah bukan abu anta makanya bahasa Arab itu bukan hanya sekedar hafal kosa kata lalu kita sambung-sambung ibumu ibu umun ibu kamu kamu anta pemun anta nah salah nah kalau hanya sekedar menghafal kosa kata itulah bahasa Arab amiyah pasaran itu namanya kadaba kaida yang penting orang paham ayina hospital kan seharusnya mustashfa rumah sakit tapi dicampur-campur sama dia yang penting orang paham kayak tadi saya saya anak mobil saya padahal saya roti saya roti mobil mobil saya itu namanya KA itu namanya bahasa Arab pasaran sekedar hafal kosa kata yang penting orang paham kalau kalau kita kajian sheikh di masjid di pendidikan maka resmi bahasanya formal tidak seperti itu karena siapa yang menjaga selain para penuntut ilmu misalnya di pasaran sudah rusak sehari-hari sudah rusak tidak berkaidah maka ketika di pendidikan di masjid kajian belajar dan SD SMP maka harus harus sesuai dengan kaidah sesuai dengan kaidah bahasa A bahasa Arab domir oh disebutkan sini domir munfasil terbagi menjadi dua bagian satu domir munfasil sebagai subyek sebagai pelaku contoh huwa tobi bun dia adalah seorang dok dokter jadi profesi dia adalah dok dokter maka huwa ini subyek dia dia sendiri orangnya atau yang kedua anta ustazun engkau adalah seorang guru maka huwa dan anta ini namanya domir munfasil sebagai subyek sebagai pelaku orang pertama dua domir munfasil sebagai obyek penderita atau garis miring ini obyek garis miring yang kena perbuatan garis miring yang kena perbuatan contoh iya kanak budu kepadamu kami beribadah obyeknya siapa disini kamu yaitu Allah nah kamu jadi disini sebagai obyek pelakunya siapa subyeknya bukan nak budu kami kaminya nak budu kami menyembah iya nak budu hanya kepadamu kami menyembah nah kepadamu ini kan sebagai obyek yang kena perbuatan perbuatannya adalah menyembah subyeknya adalah kami obyeknya adalah kamu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menerjemahkan bukan nak budu iya kum sama seperti antum makanya ketika berdikir berdikir nabi yunus la ilahi la anta bukan la ilahi la an antum karena satu mufrat Allah esah antum itu untuk artinya kan kalian 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 mau kemana ilahi na'antum itu kalau bahasa tapi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia kan untuk ungkapan yang sopan jadi bahasa Indonesia subhanallah dibedakan ya kalau dia kan bahasa Arab cuma hua kita kan dia itu inya sidin beliau penjenenan banyak ada yang sopan ada yang yang kasar kayak inya nyawa itu bunga sopan nah nyawa bahasa Arabnya anta la ilahi la ilahi la an anta bukan an antum kemudian iya hunas alu kepadanya kami meminta nah makanya kepadanya ini sebagai objek kemudian perbuatannya adalah meminta sedangkan pelakunya pelaku meminta atau subyeknya adalah kakami nah disini iya kak iyah ini sebagai objeknya kalau namanya ini domir rova munfasil kalau yang kedua ini namanya domir nasop munfasil kalau ini kalau nahu hua tobi bun tadi dia adalah dokter hua tobi bun maka ini namanya domir rova munfasil kemudian kalau iya kanak budu ini kan domir nih kepadamu kan iya kanak budu nah maka iya kak ini kepadamu munnya ini adalah namanya domir nasop munfasil ini domir rova ini domir na nasop tapi sama-sama munfasil sama-sama berpisah menyendiri tidak bergabung dengan kalimat lah lain ada pun kenapa rova dan nasop maka ini di nahu tapi itu namanya seperti itulah saling berkaitan makanya tidak bisa kita tinggalkan ilmu soroh minimal ada seminggu sekali jadi kan ada orang ingin meroja ingin belajar soroh ada kita rekamannya ada rekamannya lebih ini lagi ini kalau ilmu balagoh Syuh Saimin punya kitabnya ilmu balagoh balagoh itu diantara fungsinya adalah memperindah kalimat pasakata memperindah penyampaian bahasa tulisan itu ilmu balagoh dan banyak pengarang ulama kita yang mengarang ilmu balagoh tapi kalau misalnya kita tidak paham balagoh nahu dan sorob cukup untuk memahami kalimat bahasa bahasa Arab kemudian rincian domir munfasil sebagai subjek sebagai pelaku atau namanya domir rapah munfasil rinciannya nah yaitu huwa huma hum iya humahun huna anta antuma antum anti antuma antuna nah ini sudah kita bahas di nahu tapi kita ulang lagi ini sangat dasar masya Allah bagus ini bagi orang yang pertama kali belajar ini mudah dibandingkan langsung full bahasa Arab tidak berharokat bingungan tulisannya halus misalnya kecil tidak berharokat semuanya full bahasa Arab jadi ustadznya harus menerjumahkan dulu baru menjelaskan satu-satu ini artinya ini baru dijelaskan lagi repot lagi makanya kalau belajar nahu dan sorob bagusnya bukunya itu bahasa Indonesia untuk memperkenalkan sebagai kunci pembuka ke tahap selanjutnya jadi orang istilah istilah-istilah seperti ini paham seperti tamar butoh paham tamaf tuha paham tanda isim tanda fiil karena bahasa Indonesia ini masya Allah kita sangat berterima kasih kepada penulis nah domir goib goib artinya yang dibicarakan huwa artinya dia tapi untuk seorang laki-laki contoh misalnya ada seorang laki-laki disitu lalu kata tanah dia siapa namanya karena menunjuk seorang laki-laki yang kita baca yang kita bicarakan seorang laki-laki maka dia ini bahasa harapnya apa dia hu hu contoh ada contoh ada ustad khairullah misalnya si din anak kemana si din ini bahasa harapnya hu hu karena yang kita bicarakan nah yang kita bicarakan itu ya domir goib yang kita bicarakan domir go goib adalah seorang laki-laki kemudian huma mereka berdua nah ada dua ikung remis misalnya siapa sufian dan irsat diseberang sana laki-laki mereka berdua mau kemana nah maka bahasa harapnya apa huma kemudian betiga pulang nah tambah si ikung pulang abu akila nah betiga lah lalu kan bahasa banjarnya buhannya mau kemana kalau bahasa indonesianya mereka mau kemana karena yang kita bicarakan tiga orang laki-laki jadi minimal banyak bahasa harap di tiga maka menggunakan hum hum yu kinu di Al-Quran mereka yakin hum dan hum itu jamak ya hum maka diartikan dengan mereka kemudian ketika diseberang ini seorang perempuan itu bini siapa maka dia itu bahasa harapnya apa hiya si dini mamanya siapa misalnya nah beliau ibunya siapa maka beliau ini adalah hiya karena kita membicarakan seorang perempuan dua orang perempuan ada ibu dengan anaknya nah mereka berdua ini siapa maka hum jadi hum ini sama ya mereka berdua laki-laki atau perempuan hun tiga orang tiga orang akhwat misalnya ini mereka ini siapa maka menggunakan hun hun jangan kebalik antara hum dengan hun hun coba perhatikan huwa humahum lil mu'zakkar untuk laki-laki hiya humahun lil mu'annas untuk perempuan tapi semuanya goib goib tadi artinya apa domir yang dibicarakan dia mereka ingat bukan kamu kamu kan lawan bicara maka itu namanya goib kemudian domir yang mukhotob mukhotob adalah lawan bicara kita ketika lawan bicara kita seorang laki-laki kamu orang mana maka bahasa harapnya antar ketika lawan bicaranya dua orang laki-laki kalian berdua kalian berdua mau kemana maka antar ketika tiga orang tapi semuanya laki-laki kalian mau kemana maka antar ketika lawan bicara kita istri kita ding anak mana pian pian ini bahasa harapnya apa anti jangan kebalik kadang ada yang kebalik dia ada misalnya orang itu memanggil istrinya dengan anta itu kan berarti salah dulu anda pernah menceritakan orang yang liberal feminisme mereka mengatakan perempuan sama dengan laki-laki harus sama waris harus sama kalau laki suami kerja perempuan juga kerja kemudian orang ini orang Arab kemudian ada orang yang berbicara dengan tadi dan orang ini berbicara dengan merubah merubah domir dengan anti orang laki-laki misalnya minaina anti padahal orang bicara seorang laki-laki dia marah kemudian dibalik nah ini aja marah untuk diganti dengan anti perempuan masa disamakan paham maksud anda kalimat janggahakon masa disamakan laki-laki dengan perempuan setelah pun debatkan ada lagi istilahnya masalah kalimat saja gak mau kita ngomong dengan seorang laki-laki orang Arab anti ya syekh sariq sidin karena anti untuk perempuan kalimat saja gak mau apalagi yang yang lain kemudian dua orang perempuan kalian berdua mau kemana antumah sama ya dengan mudhakar laki-laki tiga orang akhwat kalian mau kemana maka antunah jadi antum untuk banyak kalau antunah antum untuk kalian tapi laki-laki kalau antunah kalian ini bahasa Arab ya kalau kita ucapan bahasa Indonesia bahasa banjar antum itu untuk seorang kalau banyak antum-antum mau kemana maka di maka diulang pembuatan antum pembuatan antum mau kemana padahal kan antum itu cukup mewakili semuanya tapi ini kan bahasa Indonesia membabil adab lah kata-kata sopan dan syekh pun paham ya ketika syekh datang kadang ustad kita menggunakan antum 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 mau makan apa syekh menggunakan antum tapi bahasa Arab misalnya antum takkul mazaya syekh menggunakan antum tapi syekhnya paham karena ya segitu kita dalam dalam apa dalam bahasa itu ada yang sopan menggunakan kalimat antum tapi kalau kita menulis apa skripsi maka gak boleh salah jadinya ketika kita berkata dengan seseorang tapi menggunakan antum salah karena menyalahi kai kai da kalau kita menulis resmi dan seterusnya kemudian itu mukhotop mukhotop artinya apa lawan bicara kita lawan damir itu menjadi lawan bicara kita kemudian yang berikutnya mutakalim damir itu kembali ke diri kita damir itu adalah kita sendiri saya saya kembali kemana ke yang berbicara kan mutakalim secara harfi artinya yang berbicara damir itu kembali kepada orang yang berbicara saya siapa misalnya oh yang anaknya ini misalnya saya adalah seorang ustad saya seorang dokter saya penuntut ilmu kami adalah ini misalnya kami adalah pemuda klien misalnya para pemuda tatah belayung misalnya kami nah kami itu kan kembali kepada orang yang berbicara maka dinamakan domirmu mutakalim ini pembagian apa atau rincian domir domir munfasil domir yang terpisah tapi ini sebagai subyek sebagai pelaku saya adalah seorang petani misalnya ana fallahun maka anak itu adalah domir munfasil subyek dia sebagai pelaku nah ada yang rincian kedua domir munfasil tapi sebagai obyek yang kena perbuatan bukan sebagai pelaku contoh iyahu di Al-Quran banyak Allah menyebutkan dengan domir domir ini fa'iyaya fatta'kun fa'iyaya apa wa'iyaya tarhabun dan seterusnya kepadaku kalian takut kalian bertakwa bertawakal dan seterusnya itu kan bukan bukan pelakunya kan kita Allah yang kita tawakali sebagai obyeknya nah ini domirnya 14 juga sama iyahu iyahuma iyahum iyahu iyahum 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 artinya kepadanya tapi nyak seorang laki-laki iyahum artinya kepadanya nyak seorang lakilah laki iyahum iyahum kepada mereka berdua laki-laki antum tinggal menambahkan kepada tambahin itu kan huwa kepada dia seorang laki-laki iyahum kepada mereka berdua iyahum kepada mereka laki-laki iyah kepada dia seorang perempuan Iyahunah kepada mereka berdua Perempuan Iyahunah kepada mereka perempuan Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak boleh diterjemahkan Orang ya Orang itu kan makhluk Atau seorang Atau laki-laki Maka tidak boleh Tetapi ketika penggunaannya Kalimat dia Untuk Allah maka menggunakan Huwa Huwa Allahuladzi La ilaha illahu Menggunakan domir hu Tapi jangan kita terjemahkan Dengan seorang laki-laki Dia saja Karena Allah berbeda dengan makhluk Iyaka kepadamu Iyaka na'budu Hanya kepadamu kami menyembah Iyakumah kepada kalian berdua Iyakum kepada kalian Iyaki kepada engkau Tapi seorang perempuan Iyakumah kepada kalian berdua perempuan Iyakum kepada mereka Kepada kalian perempuan Iyaya kepadaku Iyana kepadakah kami Ini Apa rincian domir munfasil Dan tadi rincian domir Tadi rincian domir munfasil Sebagai objek Sebagai subjek Sebagai pelaku Yang kita baca barusan adalah Rincian domir munfasil Sebagai objek Yang kena perbuatan Contoh misalnya dalam Al-Quran Faiyaya kepadaku Kepadaku kalian bertakwa Takwa Pelaku bertakwa siapa? Kalian Nah yang ditakwai siapa? Iyaya kepadaku Yaitu Allah Itu namanya domir munfasil Sebagai objek Terjemahnya Nah kita habiskan Banyak ini Tadi anak Ternyata ada terjemahnya Kita baca Habis-habis Hua Dia Laki-laki Tapi untuk satu orang aja Ini terjemah lengkap Biasanya Kalau kita baca buku Kitab hadith Hua kita terjemahkan Dia saja Kita sudah paham Dia ini seorang laki lah Laki Gak usah terlalu panjang Dia seorang laki-laki Sedang pergi Gak usah Cukup Misalnya Hua Zahaba Ilal masjid Dia telah pergi ke masjid Tapi kita sudah tahu Orang ini laki lah Laki Ini lengkapnya saja Biar kita bisa membedakan Yang mana laki-laki Yang mana peram Hua Maka terjemah lengkap Seperti ini Dia laki-laki Tapi seorang Huma Nah disini Entah kenapa Ketika terjemah Bahasa Indonesia Dia laki-laki berdua Bisa gak Ketika bahasa Indonesia Dia berdua Bisa gak Tentu benar lah Mendengar Dia berdua mau kemana Bahasa Indonesia Makanya Terjemahkan apa Huma ini Mereka berdua Apakah ada bahasa Indonesia Dia berdua Ada gak Bapakila Dia berdua mau kemana Ada Tentu pernah dengar David Oh iyalah Dia berdua Tapi memang berdua orangnya Anda menerjemahkan Biasanya Mereka berdua Karena itu yang Yang sering dipakai Mereka berdua Atau benar lah saat Mendengar Dia berdua Sedang ke pasar Dia berdua Inya berdua Inya berdua Inya berdua Inya berdua Inya berdua Inya berdua Bahasa banjar Inya berdua Tapi kan bahasa Indonesia Makanya anak terjemahkan Tadi apa Mereka berdua Kalau hum Cuma mereka saja Hum gofilun Mereka lalai Tapi hum disini Laki lah Laki Tiga atau lebih Minimal tiga Hia dia perempuan Contoh Hia filbaiti Dia di rumah Nah itu terjemahnya Ringkas Kita sudah paham Bahwa dia itu Perempuan Hia itu perempuan Karena Hia kan Gak usah Terlalu panjang Dia seorang perempuan Di rumah Itu terjemah lengkap Tapi kalau kita terjemahkan Cukup Hia filbaiti Dia di rumah Kita bercerita Tentang istri kita Misalnya Maka kita sudah paham Hia ini seorang perempuan Huma Dia perempuan Berdua Atau mereka Berdua Tapi perempuan Hunna mereka Dalam kurung perempuan Contoh ada lima akhwat Mereka mau kemana Hunna Ila'ayna hunna Mereka mau kemana Iyahu Sampingnya Kepadanya Tapi seorang Jadi sama ini Iyahu ini Hunya adalah huwa Paham? Jadi kepadanya Tapi seorang lakilah Laki Iyahu ma Kepada berdua Iyahu kepada mereka Iyahu kepada seorang perempuan Iyahu ma Kepada mereka berdua Iyahu na Kepada mereka perempuan Anta Engkau Tapi laki-laki Antum Nah disini engkau berdua Antum pernah mendengarlah Kamu berdua Bisa ya Kamu berdua mau kemana Oh iya bisa Kalau anak menterjemahkan Kalian berdua Disini bisa Kamu berdua mau kemana Pernah dengaran Tapi anak menterjemahkan Biasanya kalian berdua Kemudian Antum Nah disini kamu sekalian Anak terjemahkan apa Kalian Ila'ina antum Kalian mau kemana Tapi untuk Tiga orang laki-laki Atau lebih Anti Kamu Tapi seorang perempuan Antum Kalian berdua Perempuan Antuna Kalian Dalam burung Perempuan Contoh Ada tiga orang akhwat Lalu anak-ananya Kalian mau kemana Ila'ina antunan Cukup Ila'ina antunan Kalian mau kemana Karena dia tiga perempuan Maka menggunakan antunan Kalian mau kemana Anak Saya Nah baik yang mengucapkan Laki-laki atau perempuan Perempuan Ana juga Yang mengucapkan Kalau laki-laki juga Ana Contoh akhila misalnya Bah Ulun hana ke pasar Nah ulun ini bah sarapnya apa? Ana Atau laki-laki antun Sebagai ayah Apa ya? Aku anak ke pasar Lalu gini misalnya Aku anak ke pasar Maka menggunakan Ana Kami Nah baik laki-laki perempuan Ada tiga orang perempuan Kami mau ke pasar Nah nu juga Atau bercampur Dua laki-laki Dua perempuan Kami Ya nah nu juga Iyaka kepada Kepada engkau Seorang laki-laki Iyakuma kepada Kalian berdua Laki-laki Iyakum kepada Kalian Tapi laki-laki Iyaki kepada Kepadamu Seorang perempuan Iyakuma kepada Kalian berdua Perempuan Iyakuna kepada Ini mereka perempuan Ini salah ini Ini kepada kalian Bukan 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 kepada mereka Abu Akilah salah Kalau kepada mereka Perempuan Iyakuna Mana halaman Nah Kepada mereka Iyakuna Kepada mereka Perempuan Ini benar Iyakuna Kalau Iyakuna Kepada Kalian Ini Terkadang kita Belajar sendiri Bisa tersalah Karena salah Cetak Dikira benar Ya Makanya harus ada Harus ada yang mengajarkan Karena Sangat Bisa Buku Itu bisa Salah Cetak Kalau kita Tidak tahu Artinya Ya Iyakuna Kepada mereka Salah Kepada mereka Itu Iyahuna Kalau Iyakuna Kepada Kali Kali Kemudian Iyaya Kepadaku Iyana Kepadaka Ini Terjemah Dari Domir Munfasil Subyek Dan Domir Munfasil Ob Ob Silahkan Yang ingin bertanya Baru kita Domir Munfasil Ini Masya Allah Ringkas Bagus Istilah Istilahnya Sangat Bagus Untuk kita Belajar Nah Kalau ini Selesai Ini Seandainya Tahun berapa Maka kita Yang hijau Yang tebal Yang Arab Melayu Ini sudah cukup Untuk dasar Kita sambung Dengan yang tebal Mentasrifkan Belajar Tasrifkan Nanti kita Buka Al-Quran Kita tebak-tebakan Ini fiil mudori Ini fiil apa Fil apa Maknanya Apa terjemah Sama yang dulu Pernah anda praktekkan Ketika di mis Pertama kali Belajar Nahudan sorok Yang asalnya 20 tinggal 3 orang Untung Tamat Selesai Jadi Jadi anda praktekkan Kadang di Al-Quran Kadang di hadith Riyandi itu contohnya Langsung di Al-Quran Ini fiil mudori Tasrifannya apa Fiil pertamanya apa Masternya apa Terjemahnya apa Jadi seperti itu Bertahap Kita belajar Bahasa Ada pertanyaan Silahkan Apa David Wakila Kepada kalian Tapi perempuan Kepada kalian Apa misalnya Kepada kalian Apa Ya tapi Kan muhafato Itu luang bicara Misalnya Kepada kalian Aku Menafkahi Ternyata punya istri Tiga misalnya Maka kepada kalian Maka Iyakun Iyakun Itu contoh Sudah cukup Kita akhiri dengan Kapalatul Majlis Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakollahu fikum Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi anda semuanya Terima kasih